Tak terima anaknya diintimidasi oleh orang tua siswa hingga trauma penyanyi yang dijuluki Babang Tampan, Andika Mahesa Meradang, dan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Laporan polisi dibuat vokalis kangen band Andika Mahesa di Polresta Bandar Lampung atas terlapor salah satu orang tua teman anaknya. Diduga sang anak mendapat kekerasan verbal oleh pelaku di sekolahnya. Sang buah hati yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar itu mendapat cacimaki dengan nada ancaman. Hingga korban mengalami ketakutan dan kecemasan yang merujung sakit. Sang anak disebut kini mengalami trauma berat. Ketauan ART saya, kan ada kegiatan hari itu. Kontes hari parawan, dibuat panggung rame-rame gitu. Apa, nari-nari gitu. Kemudian ada anak ini, siapa si Arsenio ini, bawa mainan kartu Pokemon itu. Anak saya datang ngambil, nangis dia. Gak taunya ada track record sebelumnya, si Bumi ini mecahin nyenggol apa, tupperwarenya pecah, dan saya ganti. Dan tiba-tiba bapaknya datang masuk sekolah, mana yang namanya Bumi? Sini kamu. Panggil luar, di luar banyak orang tua siswa. Dia bantap-bantap saya, kamu ini gini-gini. Buku juga takutan di situ. Pasca pelaporan, Andika berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti penanganan perkara dan memberikan keadilan bagi sang buah hati yang kini masih dirawat di rumah sakit. Destian Syah melaporkan untuk NET.